intelektual kecerdasan intelektual itu dianalisis berdasar pasal-pasal tapi kalau norma non hukum itu mencetak kecerdasan moral saudara tidak terikat pada agama secara hukum tapi kalau saudara punya moral itu pasti melaksanakan ajaran agama gitu nah sehingga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada adegium adegium itu pepatah yang mengatakan di atas hukum itu ada moral di atas hukum itu ada moral jadi saudara jangan hanya mengatakan menurut pasal sekian ayat sekian ini kesimpulannya begini saya dulu jadi hakim hakim itu bisa menjual hukum caranya begini saudara berperkara dengan saya tentang sebuah dana yang masuk ke Indonesia diajukan ke pengadilan diajukan ke pengadilan saudara berperkara nih saudari dengan ini perkara saudari pak itu dana itu adalah dana gelap yang harus dihukum pasalnya ini 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 bilang bukan pak itu dana investasi dana biasa ini punya dalil ini punya dalil itu kecerdasan intelektual tapi orang yang punya kecerdasan moral mencari kebenaran dibalik dalil-dalil itu sehingga saya sebagai hakim kalau saya ingin memenangkan mbak ini oh saya pakai undang-undang keuangan negara nomor sekian nomor sekian pasal sekian tapi kalau saya ingin memenangkan yang ini oh saya pakai saja undang-undang investasi nomor sekian pasal sekian ya sekian tinggal senawar mbak kamu mau bayar berapa kamu bisa menang dia bilang pak saya punya 3 miliar untuk bapak kamu punya berapa saya punya miliar saya bisa menangkan ini meskipun kamu benar ini benar saya bisa menangkan ini karena ini bayar kenapa hakimnya itu tidak punya kecerdasan moral hanya punya kecerdasan intelektual dia bisa mencari pasal-pasal untuk menghukum atau tidak menghukum moral itu kalau kecerdasan intelektual tapi kalau kita bicara kecerdasan moral itu dibalik pasal-pasal itu dicari nilai moralnya kalau perlu undang-undangnya tidak benar nyatakan oleh hakim saya tidak ikut pasal ini tidak ikut pasal ini saya bentuk keputusan begini itu kalau punya kecerdasan moral nah berikutnya mengapa orang suka melanggar aturan hukum tapi tidak takut karena beralasan saya belum diputus oleh pengadilan jadi gini salah sanksi terhadap aturan dalam masyarakat itu ada dua satu namanya sanksi heteronom sanksi heteronom itu adalah sanksi yang dipaksakan oleh alat negara saudara mau tidak mau ditangkap misalnya ada orang korupsi sanksinya dipaksa oleh polisi diajukan oleh yang jaksa kepadilan hakim menghukum saudara tidak bisa ngelak masuk penjara itu namanya sanksi heteronom sanksi yang dipaksakan oleh negara sanksi yang dipaksakan oleh negara itu hanya berlaku dalam norma hukum jadi norma hukum itu segala sesuatu yang dijadikan undang-undang di legislasi itu di legalisasi itu menjadi mengikat dan bagi yang melanggar dipaksa oleh negara tapi kalau saudara melanggar norma yang lain tidak bisa dipaksa misalnya saya tadi katakan kepada saudara naik haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu kalau orang tidak naik haji tidak bisa dihukum kenapa karena itu norma agama bukan norma hukum orang yang ketemu dosennya celelehan tidak nunduk datang ke rumah dosennya pakai sandal jebet sambil cengah-cengir itu tidak melanggar hukum tapi melanggar norma kesopanan itu tidak dihukum yang bisa dihukum itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara menjadi undang-undang menjadi kepres menjadi perpres menjadi perda nah itu yang dipaksakan oleh negara ada lembaga yang menetapkan bahwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati